Hadirin jamah iduladha yang dirahmati Allah Agama kita, agama Islam menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta yang dikurbankan adalah binatang ini mengandung setidaknya dua makna yang pertama, sifat-sifat kebidatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tawhid iman dan takwa sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia sifat seperti mementingkan diri sendiri sifat sombong sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh sifat kebinatangan yang selalu curiga menyebarkan informasi yang tidak benar fitnah, rakus, tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan tidak mau melihat kenyataan hidup tidak mempan diberi nasihat tidak mampu mendengar teguran dan lain-lain merupakan sifat-sifat yang tercelah dalam pandangan Islam sifat-sifat yang demikian jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup ketidakharmonisan dengan lingkungan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat sifat-sifat yang dimiliki ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpercahan dan ketidaktenteraman dalam kehidupan masyarakat selamat menikmati